Intro Satu pendedahan hari ini mengejutkan buat penyokong-penyokong warisan di Sabah dan mengejutkan buat Presiden Syafi'i Abdal Adakah ini salah satu rasuah disebabkan tiga adun warisan keluar parti dan baru-baru ini juga Naib Presiden Warisan Jun Wong telah mendakwa bahwa tiga adun yang keluar daripada parti warisan menerima jutaan ringgit dan ditawarkan jawatan-jawatan tertinggi ini salah satu isu yang mengejutkan buat rakyat Sabah dan mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia dan apa yang dikatakan Naib Presiden Warisan hari ini mengatakan bahwa SPRM diminta menggesahkan untuk membuka satu siasatan berkenaan dengan empat adun yang meninggalkan parti keluar daripada parti warisan dan menyertai menyokong Haji Jinor sebagai ketua menteri Sabah ini salah satu isu yang mengejutkan dan mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini nampaknya di Sabah masih lagi dalam masalah politik lompat dan lompat dan lompat seperti lompat kata ini salah satu yang dipanggil ialah lompat kata keluar parti dan menyokong parti lain ini yang dimaksudkan Naib Presiden Warisan tersebut oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempat pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini isu ini sangat-sangat mengempatkan buat penyokong-penyokong warisan yang akan saya kongsikan sebentar lagi pasti ramai yang terkejut disebabkan pendedahan yang menakjubkan pada hari ini pastikan anda tengok video ini sampai habis terima kasih baru-baru ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesah memulakan siasatan berhubung isu melibatkan tiga adun di Sabah yang keluar daripada warisan untuk menjadi adun bebas dan memberi sokongan kepada Ketua Menteri Haji Jinol Naib Presiden Warisan Jun Suong mendakwa salah seorang adun itu sebelum ini secara terbuka mengaku ditawarkan jawatan dan jutaan ringgit untuk mereka keluar parti katanya SPRM mesti menyiasat tindakan melompat tiga YB kerana salah seorang adun berkenaan merakam video pada Jun lalu secara terbuka mengakui ditawarkan berjuta-juta ringgit dan jawatan kepada mereka untuk meninggalkan parti warisan cakap-cakap mengenai perpaduan hanyalah teknik melengah-lengahkan yang digunakan oleh kerajaan pintu belakang yang diketuai Haji Jinol untuk terus membeli YB kita demi kepentingan politik mereka sendiri nampaknya cakap-cakap mengenai perpaduan ini tidak pernah ikhlas dan Wang masih menjadi raja sedihnya dakwa Wong dalam satu kenyataan baru-baru ini tiga adun berkenaan ialah adun Banggi Muhammad Muhammad Adun Kunak Norazlina Arif dan adun Tanjung Kapur Chong Chen Bin dalam satu kenyataan bersama semalam mereka berkata langkah itu diambil selepas meneliti dan mempertimbangkan semua aspek termasuk halat tujuh gabungan politik di Sabah dan pandangan akar umbi di kawasan yang mereka wakili dan seperti mana juga yang telah kita tahu Malaysia kini mendapati Norliza pernah memuat naik video di akaun tiktoknya pada Jun tahun lalu dengan mendakwa dia ditawarkan jutaan ringgit dan jawatan untuk meninggalkan parti warisan mengakui berasa teruja selepas menerima tawaran berkenaan Norazlina berkata dia masih setia kepada parti pimpinan Syafiq Abdal dan menegaskan tidak akan meninggalkan parti itu demi rakyat serta mereka yang telah mengundinya sementara itu juga Wong mendakwah politik war di Sabah menjadi punca undang-undang anti-lompat parti tidak dibentangkan di dun walaupun rang undang-undang itu diluluskan di peringkat kerajaan persekutuan dan beberapa negeri lain dia juga menasihatkan kerajaan gabungan rakyat Sabah JRS supaya bekerja keras untuk berkhidmat kepada rakyat berikutan prestasi buruknya dari segi tadbir urus dan khidmat kepada rakyat bagi warisan Wong yang juga adun Tanjung Arun berkata parti itu akan terus memperjuangkan hak Sabah untuk rekod tindakan tiga adun warisan terbabit keluar parti menyebabkan pembangkam hanya memiliki tiga puluh dua kerusi daripada tujuh puluh sembilan kerusi dun termasuk enam belas daripada warisan politik di Sabah bergolak kira-kira sebulan lalu apabila terdapat usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Haji Nor selepas BIN Sabah di bawah pimpinan Bung Mokhtar menarik balik sokongan terhadap ketua menteri Sabah tersebut bagaimanapun usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Haji Nor itu gagal Presiden warisan Syafiq Abdal menafikan parti itu berkomplot dengan BIN untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Haji Nor sebaliknya mempersoalkan keabsahan ketua menteri Sabah itu menginggalkan jawatannya berikutan letakkan jawatannya daripada bersatu ini salah satu isu yang menggemparkan dan isu ini sangat-sangat menarik dan seperti mana juga yang telah kita dengar bahwa Haji J. Nor meletakkan jawatannya sebagai Presiden bersatu dan meneruskan gabungan GRS-nya ini satu kejutan dan Muhyiddin dikejutkan dengan tindakan yang telah dilakukan yang diambil oleh ketua menteri Sabah dan Muhyiddin sangat-sangat kecewa setelah mendengar Haji J. Nor keluar daripada bersatu ini salah satu isu yang menggemparkan dan Barbarin juga kita dikejutkan dimana BN telah menarik sokongan kepada Haji J. Nor dan cubaan untuk menjatuhkan kerajaan Haji J. Nor dimana Syafihi dan Bung Mokhtar bergabung dan banyak cara dan telah mereka lakukan dan apa yang berlaku Haji J. Nor kekal sebagai ketua menteri Sabah dan tidak semua pemimpin-pemimpin ataupun menteri-menteri adun yang menerima sokongan dan mengetujui keputusan yang dibuat Bung Mokhtar Radin hari ini satu lagi kejutan bahwa tiga adun warisan keluar parti dan menyokong kerajaan pimpinan Haji J. Nor ini salah satu kejutan dan isu yang mengejutkan adakah ini salah satu mainan rasuah ataupun adakah ini salah satu parti warisan dan parti BN di Sabah bakal dikuburkan oleh rakyat Sabah ini salah satu isu yang mengejutkan jadi jangan lupa tinggalkan komen anda adakah BN dan warisan bakal menjadi kerajaan jika PRN 16 yang tidak lama lagi yang berapa tahun lagi yang kita tunggu akan diadakan ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Sabah oke baiklah sebelum anda meninggalkan channel saya ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati